Dengan upah melimpah ruah, menjadi pemain sepak bola top dunia memang harus ekstra waspada. Jika tidak awas, bisa-bisa karir merumput yang dibangun susah-susah hancur seketika. Paling umum, penyebab petaka tersebut adalah miras narkoba judi hingga wanita. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gemerlap dunia si kulit bundar memang menjadi magnet bagi siapa saja. Wajar demikian, ketika pemain sepak bola sudah mencapai kasta tertinggi, maka nyaris semua impian dalam genggaman. Mulai dari rumah mewah, mobil sport dengan harga selangit, menjadi mega bintang dan gak lupa, gadis cantik manapun pasti tergoda. Dan siapa yang bakal menolak jika dipinang oleh pemain berkelas? Sayangnya dengan harta melimpah ini terkadang ada saja pesepak bola top dunia yang lupa daratan dan gelap mata. Mereka dibutakan oleh gemerlapnya sisi lain dunia sepak bola. Padahal itu hanya bonus dari sederet prestasi yang sudah ditorekan. Siapa saja mereka? Urutan pertama ada Adriano Leite Ribeiro atau lebih sering disapa Adriano. Bomber dari timnas Brazil ini dikenal dengan tendangan super kerasnya. Dia mengawali karir sepak bola profesionalnya bersama Flamengo di Brazil. Lantaran Adriano punya kemampuan mumpuni sebagai perusahaan gawang lawan, Inter Milan tertarik merekrut striker dengan tinggi 189 cm tersebut. Pada musim panas 2001, Inter akhirnya memboyong Adriano ke Guiseppe Meazza. Dalam waktu singkat, Adriano menunjukkan performa impresif. Dia sukses membukukan 9 gol dari 16 lagas Serie A musim 2003-2004. Bersama timnas Brazil, Adriano juga berhasil memboyong piala Copa America 2004. Dan gak hanya tampil sebagai juara, dia juga menyabat sepatu emas dengan gelontoran 7 gol serta dinobatkan menjadi pemain terbaik di turnamen tertinggi Amerika Latin tersebut. Dengan pencapaian ini, dia pun digadang-gadang bakal menjadi penerus Ronaldo sebagai unjung tombak selekau. Namun harapan tersebut gak kesampaian. Dua tahun setelah mengecap sukses, Adriano mulai berulah dan semakin akrah dengan inkonsistensi, alkohol, kokain, serta kehidupan mahal. Bahkan gara-gara itu, dia dicoret dari list pemain timnas. Setelah terdepak dari Eropa, sang kaisar pun pulang kampung lantas gantung sepatu. Lama gak terdengar kabarnya Adriano memilih bergabung dengan Kamado Vermelho, kelompok gangster di kawasan kumuh, kota Brazil. Kisah selanjutnya datang dari Ronaldinho. Seniman sepak bola sejati asal Brazil ini punya segala syarat untuk jadi sang legenda. Sayang, hobinya pesta miras dan main perempuan berujung sengsara. Mengawali karir di Gremio Klub Portugal pada usia 20 tahun, Ronaldinho dipinang klub asal Perancis Paris Saint-Germain sebelum diboyong Barcelona pada 2003. Diberkahi dengan teknik mumpuni, trik-trik aduhai dan umpan jitu, Ronaldinho menjadi dewa di Camp Nou. Nyaris gak ada yang bisa menghentikan aksinya ketika memegang bola. Walhasil, segudang trofi digenggam Ronaldinho. Mulai dari balon dior, pemain serta penyerang terbaik Eropa, dunia hingga kaki emas dalam genggamannya. 5 tahun membela Blaugrana, gelandang serang ini akhirnya memilih hijrah ke AC Milan. Sayangnya, saat membela Iros Soneri ketajaman Ronaldinho berkurang. Candu dunia malam dan wanita membuatnya malas latihan. Hanya 2 tahun Ronaldinho bertahan lantas pulang kampung. Di tanah kelahiran, kebiasaan buruknya pun gak berubah. Gara-gara itu, karirnya di dunia sepak bola hancur sampai ke akar. Dia dinyatakan bangkrut bahkan sempat dipenjara karena terlibat pemalsuan paspor. Selanjutnya, ada Mario Balotelli. Si bengal yang satu ini mengawali karir profesional bersama Lumezane, tim Liga Italia Seri C dari 2006 sampai 2007. Lantaran Jose Mourinho tertarik dengan kemampuan Balot, akhirnya dia diboyong ke Inter Milan. Selama memperkuat Ine Razzuri pada 2007 sampai 2010, Balotelli menghasilkan 20 gol dari 59 laga. Kala itu, usia Balot masih 18 tahun. Pemain Italia keturunan Ghana ini pun sempat diramalkan bakal menerima Ballon d'Or sebelum usia 30 tahun. Tapi faktanya lebih menyakitkan daripada itu. Sombong dengan pencapaian yang diperoleh, Balotelli mulai bertingkah. Sedere tindakan kontroversi yang berujung denda dia lakukan, ini pula yang membuat Inter gak betah lantas menjualnya ke Manchester City pada 2010. Sayang, bukan memperbaiki diri saat meruput di Inggris, kelakuan Balotelli malah semakin parah. Paling konyol ketika dirinya sengaja menerima kartu merah ketika Manchester City menghadapi Dinamo Kiev di Liga Eropa. Bahkan dia pernah membakar rumahnya saat kembang api dilepaskan di dalam ruangan. Dengan rapor merah tersebut, Citizen melepas Balot yang kemudian diambil oleh AC Milan. Dan akhirnya dengan sikap indisipliner Balotelli, tim manapun gak ada yang tahan. Pada transfer musim panas 2020 berakhir, Balot menjadi pengangguran. Gak ada klub yang mau menerima dia. Padahal agennya sudah keliling Eropa mulai dari Italia, Perancis, Jerman, Spanyol hingga Inggris. Bahkan Balot juga sempat ditawarkan ke Tiongkok, Jepang serta Brazil. Sebagian besar alasan penolakannya adalah sikap Balotelli yang begitu barbar.